Adab, ini untuk siapa Ustaz? Untuk orang-orang yang kemudian mereka berlaku dosa, berlaku maksiat, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, Allah berikan kepadanya adab. Tapi adab, itu ada dua, kata para ahli tafsir. Yang pertama, adab istiqsal, ada yang kedua disebut dengan adab goyru istiqsal. Apa itu adab istiqsal? Adab yang mengenai kepada satu kaum, habis dilumat dengan adab, nanti tidak ada yang disisakan hidup. Itu namanya adab istiqsal. Contohnya adab istiqsal itu, di mana Ustaz? Adab yang mengenai kepada kaumnya Nabi Noh, adab yang mengenai ke mana kaumnya Nabi Lot, habis, tidak ada yang tersisa. Tersisa gitu, tidak. Sampai kaumnya Nabi Lot itu anjingnya saja ikut diadab sama Allah. Makanya suara lolongan anjing itu terdengar ketika daratan mereka diangkat oleh langit, anjingnya itu ketakutan sampai melolong. Habis. Itu namanya istiqsal. Setelah Rasulullah SAW diutus pada kehidupan kita, Nabi diutus pada kehidupan kita, adab istiqsal ini sudah tidak ada. Karena Nabi salah satu fungsinya rahmatan lil'alamin. Salah satu makna rahmatan lil'alamin itu apa? Adab tidak lagi istiqsal. Tetapi adab itu diberikan kepada sebagian kaum, sebagian kaum masih disisakan oleh Allah. Kenapa masih disisakan? Supaya bisa menceritakan apa yang mereka alami. Dan supaya kemudian mereka bisa bertobat, kalau kemudian mereka mendapatkan adab, kalau masih disisakan hidup. Maka kemudian kejadian kayak gini, makanya dalam setiap peristiwa, tidak bisa kemudian dikatakan itu langsung dengan satu kriteria. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan langsung, Corona itu adab. buru-buru mengatakan semacam itu. Tidak tepat. Dijeneralisir itu tidak tepat. Sebagaimana buru-buru mengatakan, Corona itu ujian. Itu juga kurang tepat kalau dijeneralisir. Kenapa? Kasusnya beda-beda. Sambilkan contoh kasus. Orang ketika ada kejadian tsunami, di satu tempat, itu tidak bisa kita katakan tsunami itu adab, secara general, dan tidak bisa dikatakan adab secara general, dan tidak bisa dikatakan ujian secara general. Contoh. Maaf saya ambilkan contoh. Di Palu ketika terjadinya tsunami. Apakah semua orang yang kena tsunami di Palu itu, kemudian orangnya tidak taat sama Allah? Tidak. Ada banyak orang yang taat yang terkena musibah tsunami. Bahkan saya pernah ketika ngisi kajian terapi healing ketika habis kejadian tsunami di Palu, ada yang cerita sama saya ini, ada Pondo, ada seorang santriwati-santriwati yang hafal 30 jus. Yang juga terkena musibah. Dan ada salah satu kisah yang cukup viral itu adalah, ketika gempa terjadi, maka ada salah satu santri yang dikasih tahu, ayo cepat keluar. Kemungkinan ada susulan. Santriwati ini berkata, bentar saya cari jelbab saya dulu, dan cadar saya. Alhamdulillah tidak apa-apa. Ini lagi kemudian dalam kondisi darurat. Tapi ternyata beliau akhirnya tertimpa bangunan karena terjadi susulan. Hafal 30 jus. Beda kan dengan mungkin kita, tiga surat yang terakhir. Kalau beliau kan 30 jus. Kalau lah beliau, kemudian terkena tsunami, dengan ketaatan beliau, sore hari, maghrib itu kemudian tiba-tiba mungkin dia dihanyutkan oleh tsunami, terseret dengan pusaran tsunami, terbentur dengan kayu, terbentur dengan mobil, terbentur dengan motor, terbentur dengan paku dan tembok yang ikut terseret. Kemudian dia tidak bisa nafas, kemudian harus minum air tsunami yang pekat, karena sudah bercampur dengan lumpur, kemudian lumpurnya masuk ke paru-paru, lalu dia tidak bisa nafas, sampai kemudian perutnya menggelembung, karena kemudian terisi dengan air, dan dia tidak bisa menyelamatkan diri, karena terjangan tsunami tidak bisa dilawan dengan secanggih apapun kita berenang, maka semua itu sampai akhirnya dia menutup mata, terambil kemudian ruhnya dari jasadnya ketika meninggal dalam tsunami itu. Kalau sebelum tsunami itu datang, dia dalam kondisi taat kepada Allah, semua sakit yang dia dapatkan dari awal sampai dia menutup mata, itu adalah ujian untuk menggugurkan sebagian besar dari dosanya, supaya ketika balik kepada Allah, sudah terhapus dengan ujian yang dia perlu. tapi bisa jadi ada orang di sampingnya sore hari bisa jadi mungkin habis melakukan maksiat, mungkin habis minum alkohol, mungkin habis kemudian berzina, lalu terseret dengan tsunami, sama terbentur dengan tembok, terbentur dengan mobil, terbentur dengan motor, sampai kemudian betul-betul membabi buta semua benturan itu, dia tidak bisa nafas, mati. Tapi dalam kondisi dia bermaksiat selama hidupnya sampai dia diterjang tsunami, maka itu alap. Apa yang dirasakan itu belum lagi ditambah dengan apa hisap yang menunggunya. Nah disitulah kita paham. Jangan buru-buru mengatakan adab, jangan buru-buru mengatakan ujian. Dan kita tidak usah kemudian menilai secara teliti dan secara detail, karena bukan pekerjaan kita. Jadi jangan suka nilai-nilai orang. Ada orang kena banjir, didatangi rumahnya. Menurut saya ini adab ini buat kamu ini. Tidak usah gitu. Ada orang penyakit, oh penyakit itu dua, ada adab dan ujian, tapi antum ini cocoknya ini adab ini. Tidak usah gitu. Karena itu menjadi pembelajaran untuk kita dan menjadi hikmah dalam kehidupan kita.